Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Oknum Kepala Desa Titian Teras terhadap istri tetangganya sebulan yang lalu berbuntut panjang. Pasalnya Kepala Desa menolak di denda adat membuat warga nekat menyegel kantor desa. Warga Desa Titian Teras kecamatan Batang Masumai selasa pukul 11 malam dihebohkan dengan disegelnya kantor desa oleh puluhan warga yang kesal akibat kelakuan sang Kepala Desa. Kelakuan yang membuat resah masyarakat lantaran sang Kepala Desa melakukan pelecehan seksual kepada istri tetangganya sendiri pada bulan Juli lalu. Kasus antara Kades dan korban dengan inisial WD warga desa Titian Teras tersebut awalnya sudah diselesaikan secara keluarga dan dilakukan sidang adat. Sehingga Kades mendapatkan sanksi adat berupa denda adat. Lembaga adat, pegawai syarak BPD dan perangkat desa sepakat memberikan sanksi berupa kambing dua ekor dan beras 40 gantang kepada Kades. Namun dengan berjalannya waktu tak kunjung dibayarkan oleh sang Kepala Desa. Warga mengancam tidak akan membuka segel kantor desa hingga oknum Kades berinisial M membayar denda adat sesuai dengan hasil keputusan lembaga adat desa Titian Teras. Warga juga mengaku sudah mengajukan pemberhentian oknum Kades karena dinilai tidak layak menjadi seorang pemimpin. Sementara camat batang Masumai Sapuan membenarkan penyegalan kantor Kepala Desa Titian Teras. Sapuan mengatakan pihaknya telah turun untuk membantu penyelesaian kasus ini. Permasalahan ini sudah bergulir beberapa bulan terakhir. Namun oknum Kades tersebut masih membandel. Bahkan kasus dugaan pelecehan tersebut sudah dilaporkan ke tingkat kabupaten untuk diambil langkah hukum selanjutnya. Penyegalan ini pertama sudah datang dari pihak polisi yang juga dan kita juga sudah turun dari pihak kecematan yang diukili oleh sekcam ke desa menjembatani, memfasilitasi bagaimana langkah-langkah terbaik berikutnya. Saya sampaikan ke Pak Kades mengingat itu disegel apakah jadi tempat yang lain untuk apa itu. Riko Saputra, Jek TV melaporkan.